Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari aktor Tampan Didi Riyadi. Niatan Didi Riyadi untuk Ayu Ting Ting yang kini pacar Adit Jayusman terungkap. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Musisi Didi Riyadi kembali buka suara tentang kedekatan pedang Dut Ayu Ting Ting dengan pacarnya kini Adit Jayusman. Sebelum dengan Adit Jayusman, Ayu Ting Ting memang santer digosipkan dekat dengan Didi Riyadi. Apalagi saat perayaan ulang tahun sang pedang Dut di 2020 ini, Didi Riyadi datang khusus datang untuk memberikan kejutan di rumah putri Abdul Rozak itu. Sontak saja, kala Ayu Ting Ting mulai go publik dengan Adit Jayusman. Nama Didi Riyadi turut menjadi sorotan. Dalam kurun waktu beberapa bulan saja, Ayu, sudah, berpindah hari hati ke Duda satu anak itu. Al serupa ditanyakan Penny Roz, hos acara rumpi yang tayang pada Selasa, tanggal 1 Desember 2020, kemarin. Bagaimana perasaan Didi Riyadi mengetahui wanita yang pernah dikabarkan dekat dengannya malah akan menikah dengan pria lain? Didi Riyadi ditunjukkan foto Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman yang diketahui mulai terang-terangan akan hubungan mereka. Didi mengakui kalau saat ini dirinya masih jomblo. Penny Roz lantas bertanya apakah ada penyesalan dalam diri Didi Riyadi karena Ayu tak jadi dengannya. Sementara itu, Didi Riyadi jujur mengakui memang sudah berniat serius dengan Ayu Ting Ting. Bahkan, Didi Riyadi sudah mendapat lampu hijau dari kedua orang tua Ayu Ting Ting. Namun baru-baru ini, Didi Riyadi mengaku mundur menjadi calon ayah bagi Gilkis Humairah Razak. Hal ini diungkap langsung Didi Riyadi dalam tayangan kanal YouTube Melanie Ricardo yang diunggah pada Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2020. Pria yang juga berkarir sebagai aktor ini merasa perasaannya tak direspon oleh Ayu Ting Ting. Didi Riyadi mengungkapkan dirinya sudah sedikit demi sedikit membuka diri dengan Ayu Ting Ting. Padahal, sebelum-sebelumnya Didi Riyadi tak pernah seperti itu. Pria berusia 39 tahun itu ingin komunikasinya dengan Ayu Ting Ting berjalan maju. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar di kolom komentar.